assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bercinta bonsai Indonesia ketemu lagi dengan saya dimasimawan di channel hobi bonsai di hobiku hobimu hobi kita pada kesempatan hari ini kita akan pruning ya pruning daripada bonsai sianto atau Dewan Daru nah untuk bentuk di depan kita ini adalah bonsai webbing atau bonsai yang cabang anak cabang ranting ini semua menghadap ke bawah Oke nah di depan kita ini kita sekarang akan membuat supaya terlihat webbingnya ini semakin kelihatan jelas dengan apa yaitu dengan cara kita pruning temen-temen agar nanti untuk pergerakan dari jatuh-jatuhnya perantingan ini ini bisa terlihat lebih jelas Oke untuk eh bahan disini adalah bahan sianto kita bisa lihat ya dari perakaran ini lumayan cakep ya ini dari batangnya ini Hai Oke liukannya nah ini dari bawah sampai atas ini lumayan Hai ngepen ya temen-temen dikarenakan ini saya dari sini ini prosesnya saya menggunakan cabang ini adalah cabang ini cabang ini cabang Oke jadi memang proses sekitar kalau saya dulu beli ini sudah sekitar kurang lebih 8-9 tahun Oke dan saya masih punya fotonya dulu temen-temen tapi tidak saya share ya Nah karena kita fokus untuk proses pruning pada bonsai webbing Dewan Darwini Oke teman-teman nah disini saya sudah menyiapkan satu buah gunting pruning ya kita langsung saja untuk proses pruningnya Hai Oke kenapa saya pruning teman-teman karena untuk bonsai webbing sendiri seperti yang tadi saya katakan ini menurut saya lebih cantik kalau tanpa daun ya ini juga kalau Dewan Darwini sendiri dikarenakan untuk daunnya lumayan besar jadi mengurangi untuk keindahan dari bonsai-nya jadi saya pluning karena setahu saya untuk bonsai Dewan Darw sendiri ini untuk daunnya ini susah kecil teman-teman tidak seperti sancang atau apa namanya seribu bintang kalau untuk seribu bintang sendiri juga untuk ukuran daunnya bisa mengecil ya apalagi kalau di daerah yang dingin itu seperti kalau di apa di Wonosobo sendiri seperti di yang lainnya teman-teman itu untuk jenis bonsai serisa itu bisa kecil sekali untuk daunnya ini adalah apa namanya salah satu koleksi webbing saya ya teman-teman Alhamdulillah untuk bentuk bentuk dari webbing yang saya punya ini dari gerak dasar apa batangnya ini sudah mendukung sekali karena miring teman-teman jadi saya langsung berinisiatif untuk membuat dengan bentuk atau gaya webbing jadi lebih memperindah tampilan kalau teman-teman sendiri kalau mau lihat inspirasi bonsai webbingnya itu itu di salah satu video saya itu udah ada ya teman-teman oke kita tuning cantik saja mungkin untuk para pecinta bonsai di Indonesia sendiri kalau kayak webbing masih belum familiar ya tapi untuk teman-teman pecinta bonsai sendiri ini perlu dicoba teman-teman untuk kaya webbing sendiri ini asik sekali ya dikarenakan semua pergerakan cabang dan ranting ini menghadap ke bawah jadi ada nilai seni tersendiri yang yang menciptakan keindahan di bentuknya itu sendiri oke teman-teman ini sementara seperti ini ya maaf saya naikkan lagi nanti saya akan review lebih dekat oke nah ini bisa terlihat ya ini nampak lebih cantik dibandingkan ketika masih ada daunnya ini nampak lebih menonjol nampak lebih tegas tentunya untuk tampilan bonsai webbingnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini adalah salah satu referensi bentuk ya buat para pecinta bonsai di Indonesia adalah salah satu jenis jenis atau salah satu bentuk yang recommended atau saya rekomendasikan ini salah satu jenis bentuk bonsai yang cantik teman-teman untuk bonsai webbing sendiri ini kebanyakan untuk bonsai luar negeri untuk bonsai para pecinta bonsai di Thailand Filipina Filipina ini sudah banyak yang membuat ya teman-teman selamat menikmati oke sudah ini sudah sudah begini call selesai ya selesai sudah ya teman-teman untuk proses kita pruningnya Oke kita akan dekatkan lagi ya Nah ini seperti yang tadi saya katakan ya untuk akarnya ini sangat mendukung ya untuk jenis bonsai selanting miring atau miring nah ini untuk batangnya ya seperti yang tadi saya katakan ini lumayan ngepen ya ini dari besar kecil-kecil-kecil dan kecil nah ini adalah bekas potongan ya teman-teman ini bekas potongan batang ya ini batang kesini saya potong saya menggunakan cabang dan ini juga teman-teman adalah bekas potongan ini dibelakang saya menggunakan cabang lagi dan ini juga teman-teman adalah bekas potongan juga dan saya menggunakan cabang Oke untuk detailnya kita bisa lihat ya cantik sekali bukan ini adalah bonsai webbing seperti yang tadi saya katakan teman-teman kalau melihat video video saya dari awal tadi seperti apa sih sebelum kita pruning dan eh setelah kita pruning ini adalah hasilnya ya teman-teman untuk dimensinya ini walaupun webbing ini kalau bisa harus ada dimensi ya ini dimensinya kelihatan teman-teman untuk background juga saya tetap memakainya ya ini background belakang cabang ya cabang untuk backgroundnya saya tetap memakai nah jadi untuk teman-teman walaupun membuat bonsai webbing ini teman-teman juga harus memperhatikan dari segi backgroundnya Oke nah ini adalah hasilnya hasil eh ilmu kita hari ini ya ternyata untuk bonsai sianto sendiri kalau dibuat webbing ini lebih cantik kalau tanpa daun dibandingkan harus atau dibandingkan tetap menumbuhkan daunnya Oke nah semoga review kita hari ini sedikit banyak dapat menambah ilmu untuk kita semua dan jangan lupa teman-teman tetap selalu dukung channel hobi bonsai dengan cara like comment dan subscribe tentunya ya untuk channel hobi bonsai sendiri Insya Allah udah lebih dari 100 video teman-teman bisa mengaksesnya di YouTube ketik channelnya nanti teman-teman bisa Scroll bisa pilih-pilih video apa sih yang kira-kira bermanfaat yang kira-kira teman-teman ingin cari tahu ya tentunya untuk video-video dari hobi bonsai sendiri ini eh tidak hanya bonsai yang harganya miliaran ratusan juta tapi untuk eh bagaimana cara kita membuat apa namanya peptisida bagaimana caranya kita okulasi bagaimana caranya kita eh cara spek itu teman-teman bisa ada di video-video hobi bonsai DIY teman-teman bisa mencarinya sendiri ya oke sekian untuk video kita hari ini jangan lupa tetap selalu bahagia dan salam pecintamu Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati